AI, semakin hari semakin gila. Ini adalah foto seorang wanita dengan resolusi rendah dan tidak tajam. Dalam sekejap, AI mampu mempertajam, mempercantik, serta memperbesar resolusinya. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus melalui proses editing. Gambar ilustrasi pun bisa dipertajam serta diperindah, dan tentunya bisa dihidupkan. Yang barusan kalian lihat, hanya sebagian kecil dari AI tools terbaru yang akan dibahas di video ini. Dan kalau kalian notice, sebenarnya suara voiceover di awal video tadi itu bukan suara saya, tapi suara AI yang mirip dengan suara saya. Halo, saya adalah robot yang telah mengkloning suara majikan saya. Jangan kan kloning suara dan ngomong, AI yang bisa bikin lagu dan juga nyanyi juga udah ada. Lengkap dengan musiknya. Oke, kita akan bahas AI-AI tersebut, termasuk AI yang bisa mengubah video menjadi animasi, AI yang bisa mengubah teks menjadi video, dan AI yang bisa mengganti wajah pada video. Mari kita mulai dulu dengan AI yang bisa mengganti wajah pada image. Teknologi ini mungkin kalian udah tau, tapi baru-baru ini saya nemuin aplikasi FaceSwap yang masih gratis dan gak masang watermark, jadi sekalian aja saya bahas. Namanya Pixie AI. Pixie ini hanya bisa digunakan melalui Discord. Buat yang gak punya Discord bisa masuk ke discord.com, lalu download dan install aplikasinya. Setelah login dengan akun Discord kita, klik tombol plus ini untuk bikin server baru. Pilih create my own, lalu pilih for me and my friends. Oke kasih nama servernya, dan saya akan ketik lmcifs, dan ini bebas aja ya. Terus klik tombol create. Setelah itu kita masuk dulu ke pixie.ai, dan klik menu how to start morphing di atas. Terus klik aja di sini untuk expand. Nah di langkah ketiga ini, ada link untuk invite botnya ke Discord. Klik linknya, di pilihan add to server, pilih server yang tadi baru dibuat. Klik continue, lalu klik authorize. Kita harus verifikasi dulu untuk membuktikan apakah kita manusia. Ini tinggal diikutin aja instruksinya. Kalau udah berhasil, klik tombol ini. Sekarang saya akan mengganti wajah Geralt of Revia di sini, pakai wajah saya. Di Discord masuk ke server yang tadi udah dibuat. Ketik slash dan pilih save ID. Beri nama ID untuk wajahnya, saya akan pakai nama saya aja. Terus saya akan upload foto saya. Dan selanjutnya tekan enter. Untuk hasil terbaik, upload foto headshot yang wajahnya cukup jelas. Dan sekarang ID-nya udah dibuat. Untuk mengganti wajah, ketik size lagi, terus pilih swap ID. Ketik ID wajah yang tadi dibuat, terus upload foto yang mau diganti wajahnya, lalu tekan enter. Prosesnya ini cuma sebentar, nggak sampai semenit. Nah oke ini hasilnya, Geralt of Revia-nya sekarang jadi berjenggot. Cuma kulit wajahnya terlalu halus, ini jadi kurang realistik. Terus disini juga ada rambut yang kepotong. Nah untuk kualitasnya nanti saya akan tunjukin cara memperbaikinya, supaya image-nya itu lebih tajam dan detail. Kalau mau nambahin wajah ID baru, caranya sama aja kayak tadi, pakai comment slash save ID. Cuma ID-nya jangan yang sama, karena saya akan upload wajah Mr. Bean. Untuk ganti wajah caranya sama, pakai comment slash swap ID. Nah ini hasilnya lebih oke, karena fotonya juga lebih clean. Perlu diketahui kalau pixie.ai ini memiliki aturan, jadi kalau mau mengganti wajah di image yang kurang pantas, AI-nya bakal nolak. Bentar lagi saya akan tunjukin cara mengganti wajah, tapi di video. Bukan pakai pixie.ai, tapi pakai AI yang lain. Lagu barusan dibawakan dan diciptakan oleh AI-AI. Jadi emang AI-AI ini udah keterlaluan banget ya, job pencipta lagu, penyanyi, dan musisi itu dicaplok juga semuanya. Tapi di sisi lain, bisa membantu musisi dalam mencari inspirasi lagu baru dengan sangat cepat. Atau bisa juga dipakai sebagai program musik video di Youtube, dan bisa juga sebagai soundtrack film pendek. AI yang bisa bikin lagu ini namanya Suno. Kalian bisa daftar gratis dulu untuk coba, terus login, dan masuk ke menu create. Ini beberapa lagu yang sempat saya bikin sebelumnya. Mari kita denger dulu salah satunya. Kita bisa bikin lagu dengan genre apa aja, caranya tinggal ketik prompt untuk nyuruh AI-nya bikin lagu dalam sekejap. Misalnya saya ingin bikin lagu rap tentang betapa sulitnya jadi Youtuber. Tinggal ketik seperti ini, terus klik tombol create. Ini prosesnya nggak sampai semenit, biasanya udah beres. Oke, udah langsung beres dibikinin dua lagu sama AI-nya. Nah, kita denger dulu yang pertama. Oke, menurut saya lubayan. Kita coba yang kedua. Kalau saya sih lebih suka yang pertama, tapi memang kalau musik itu selera juga ya. Oke, sekarang saya akan coba bikin lagu dengan genre yang berbeda. Saya ingin bikin pop balada, untuk temanya saya pakai yang sama aja, yaitu sulitnya jadi Youtuber, dan klik create. Oke, mari kita dengar yang pertama. Oke, sekarang saya akan coba yang kedua. Saya lebih suka yang kedua, tapi pas tadi saya dengar pakai headphone, audionya itu agak kurang bagus. Jadi memang kualitas audio yang dihasilkan oleh Suno ini, belum production ready. Dan lagu-lagu yang dinyeret untuk saya di sini juga pendek-pendek, ini cuma sepotong. Ini disebabkan karena saya pakai akun gratis. Sedangkan kalau pakai akun pro atau premier, kita bakal dinyeretin lagu yang komplit sampai beres. Dan kalau pakai akun pro atau premier itu, lisensi serta hak ciptanya juga diberikan kepada kita. Sedangkan kalau pakai akun gratis, kita nggak punya lisensi komersialnya. Nah, sekarang kita lihat dulu AI yang bisa mengupscaling image menjadi lebih tajam. Nggak cuma maper tajam, tapi juga kreatif dalam mengimajinasikan image-nya. Untuk AI image upscaler ini ada dua. Yang pertama adalah Cree AI, dan yang kedua adalah Magnific AI. Jadi di sini kita sambil komporasi juga AI mana yang lebih bagus. Kita mulai dulu dengan Cree AI yang saat ini baru aja public beta. Di Cree ini ada fitur Real-Time Image Generation dan Image Upscale atau Enhance. Tapi di video ini kita akan fokus ke fitur Image Upscale Enhance aja. Saya akan upload sebuah foto dengan resolusi rendah. Resolusinya ini cuma 928 x 928 pixel. Dan di sini ada settingan AI Strength. Semakin besar settingannya, semakin besar halusinasi yang akan ditambahkan ke foto yang tadi di-upload. Jadi saya akan kurangi dikit. Untuk upscaling faktornya cuma bisa dua kali lipat. Untuk settingan prompt bisa dipakai dalam memberikan gambaran lebih jelas kepada AI-nya. Tapi saya akan kosongin aja dan langsung klik Enhance. Kita perlu tunggu antrian prosesnya, karena Cree ini masih beta, jadi butuh waktu antara 1-3 menit untuk Enhance. Kalau mau lebih cepat, saya saranin pakainya siang-siang. Biasanya boleh masih pada tidur karena di sana lagi malam. Oke udah beres, ini fotonya sebelum di Enhance, masih kurang tajam. Saya bisa geser, dan di bagian kanan yang udah di-upscale, alis, mata, dan bibirnya itu udah jauh lebih tajam. Iringnya pun diperbagus, terus rambutnya juga udah lebih detail dan tajam. Cuma kalau diperhatikan, warna rambutnya sebetulnya agak berubah. Selain itu bibirnya walaupun udah lebih detail, tapi jadi kebuka. Padahal asalnya itu bibirnya tertutup. Perubahan-perubahan pada foto yang telah di Enhance terjadi karena AI-nya menggambar ulang fotonya agar lebih tajam dan detail. Jadi bukan hanya sekedar memperbesar resolusi. Kalau misalkan butuh resolusi lebih dari 2 kali lipat, hasil upscalenya di-upload lagi aja untuk diperbesar sebanyak 2 kali lipat lagi. Misalnya dari 1000 piksel di-upscale jadi 2000 piksel, terus di-upscale lagi jadi 4000 piksel, dan seterusnya. Sekarang mari kita coba Enhance image-nya pakai Magnific AI. Saya akan upload foto yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat kalau settingannya sedikit lebih banyak. Untuk upscaling vector-nya, sama cuma sampai 2 kali, tapi di sini kita bisa optimize sesuai dengan jenis image-nya, apakah itu portrait, ilustrasi, film, game, dan lain-lain. Untuk promenya saya akan kosongin. Nah, kalau di Magnific, kita lebih punya kontrol. Dan untuk ke semblance, semakin diperbesar, maka wajah orangnya bakal semakin berubah. Untuk sekarang semuanya saya akan set ke default, yaitu 0. Dan engine-nya saya biarkan aja ke otomatik, lalu klik upscale. Proses upscaling di Magnific ini lebih cepat kalau dibandingin dengan degree. Oke, ini hasilnya. Kalau dilihat, yang di Magnific ini nggak setajam hasil yang degree tadi. Tentu ini karena settingan HDR-nya saya set ke 0. Tapi warna rambutnya nggak berubah, mulutnya juga tetap nutup. Secara overall, hanya jadi sedikit lebih tajam. Nah, tadi saya upscale foto lagi di Magnific, settingan creativity-nya saya set ke 2, HDR-nya ke 1, dan de-sameless-nya ke 0. Nah, ini hasilnya lebih baik daripada sebelumnya. Lalu dicatat juga kalau settingan creativity ini, jika lebih dari 0, maka akan sedikit mengubah wajah, walaupun resemblance-nya di-set ke 0. Terus tadi saya upload image dari game, dan ini hasilnya bagus banget kalau menurut saya. Image-nya jadi lebih detail, lighting-nya juga lebih bagus, wajahnya juga lebih realistik ya walaupun berubah, tapi jadi lebih cantik. Selain itu, benda-benda di background pun juga jadi lebih detail. Saya upscale juga image dari game tadi pakai krik. Image-nya memang jadi lebih bagus, tapi hasilnya menurut saya nggak sebagus yang di Magnific. Terus pas saya enhance image hasil face swap tadi pakai piksi, kalau di Kree ini hasilnya nggak bagus, jadi walaupun tajam, tapi kumisnya aneh, ini keluar dari hidung. Dan wajahnya juga ini jadi berubah, jadi bukan wajah saya. Sedangkan kalau di Magnific, hasilnya lebih oke, walaupun nggak setajam di Kree. Tapi nggak ada kumis keluar dari hidung, dan wajahnya nggak terlalu berubah. Jadi bisa dilihat dari hasil-hasil tadi, kalau Magnific dan Kree ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pastinya kemampuan AI-nya itu bakal dikembangkan lagi, keduanya masih sama-sama baru, apalagi Kree AI itu lebih baru dari Magnific, dan pada saat video ini dibuat, Kree masih memberikan keanggotaan gratis. Sedangkan kalau Magnific itu udah berbayar, dan hanya memberikan free tile sebanyak 50 kredit. Mari kita lanjut ke AI tools yang bisa mengganti wajah di video, dan saya menemukan satu AI yang mudah dipakai oleh pemula. Namanya AI Cool. Pertama kita upload dulu videonya, yaitu yang wajahnya bakal diganti, tunggu proses analisanya, dan kalau udah beres, kita tambahkan dulu foto wajah yang akan dipasangkan di videonya. Terus tunggu lagi proses analisanya sebentar. Kalau udah masuk, tinggal diklik aja. Untuk melakukan face swap, klik tombol yang ini. Sekarang lagi diproses, untuk cek statusnya tinggal masuk ke halaman results. Dan kalau udah beres, tinggal di-download aja. Oke ini hasilnya, tapi kalau diperhatikan, sebetulnya masih terlihat grids di mulut dan di mata. Nah, saya juga upload video di mana terdapat 2 orang yang lagi ngobrol, dan AI Cool udah bisa mendeteksi kalau ada 2 orang di videonya. Untuk wajah yang pertama, saya akan ganti dengan wajah saya. Dan untuk orang yang kedua, saya akan ganti dengan wajah Mr. Bean. Hasilnya seperti ini, spermannya jadi kelihatan kayak orang bego, dan ceweknya lebih kelihatan aneh lagi ya. Perlu dicatat, baik Pixie atau A Cool hanya dipasarkan untuk keperluan hiburan. Pixie dan A Cool memiliki aturan dan safety mechanism untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Karena gimana pun kemajuan teknologi ini juga memiliki dampak negatif. Apalagi dengan teknologi sekarang, jangan kan wajah, suara pun bisa di-cloning. AI yang bisa meng-cloning suara adalah 11 labs. Untuk meng-cloning suara, masuk ke menu voice labs, lalu tekan tombol plus di sini. Saya pilih instan cloning karena ini sesuai dengan plan yang saya miliki. Lalu saya upload rekaman suara saya sendiri yang berubahasi sekitar 5 menitan. Nah, dan kita juga bisa upload lebih dari satu sampel suara. Perlu dicatat bahwa kita hanya boleh meng-upload suara di mana orang yang sudah memberikan izin kepada kita. Di sini aturannya itu tidak memperbolehkan untuk upload suara orang lain tanpa izin. Saya akan kasih nama pakai nama saya, lalu di deskripsi ini saya ketik seperti ini aja. Cek untuk setuju dengan aturan penggunaan 11 labs, lalu klik tombol add voice, dan kita tunggu proses sintesisnya sebentar. Nah, sekarang suaranya sudah menjadi text to speech. Mari kita coba bikin voiceover pakai suara saya yang tadi di-clone. Oke, di menu speech sintesis, ini kita bisa bikin text to speech, nah terus di settingannya ini kita pilih suara yang sudah di-clone. Saya akan pilih suara saya, nah terus saya akan masukin paragraf pendek, dan saya akan langsung klik generate. Ini perasanya cuma sebentar ya. Paling cuma beberapa detik sih. Halo, siapa ingin bercerita sedikit tentang diri saya? Saya adalah robot yang telah meng-cloning suara Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah terdengar mirip? Nah, memang suaranya itu suara saya, tapi aksennya itu agak sedikit berbeda. Dan biasanya kalau di-generate lagi, itu hasilnya itu suka berbeda ya sama yang tadi. Halo, saya ingin bercerita sedikit tentang diri saya. Saya adalah robot yang telah meng-cloning suara Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah terdengar mirip? Nah, kalau didengar sih awalnya memang mirip, tapi semakin ke sini, aksennya itu agak semakin berbeda. Ya, tapi so far sih ini karena pakai fitur instant-cloning, ya cukup oke sih ya. Sekarang mari kita lihat, AI yang bisa menguat video menjadi animasi. Namanya Domo AI, dan untuk pakai Domo, kita harus menggunakannya melalui Discord. Dan sampai saat ini, saya tidak menemukan situs resminya, yang ada hanya akun Twitternya. Jadi langsung aja klik link Discord yang ada di akunnya, dan klik tombol join Domo AI. Oke, kita harus menjawab beberapa pertanyaan dulu. Ini jawab aja sesuai keperluan kita dalam menggunakan Domo AI. Untuk bahasa saya akan pilih Inggris, karena saya tidak mengerti bahasa lainnya. Dan terakhir klik tombol finish. Nah, saya harus bikin dulu server baru untuk Domo. Ini caranya sama aja seperti tadi, yang saya tunjukin saat bikin server untuk Pixie. Oke, servernya sudah jadi, dan sekarang saya harus balik dulu ke servernya Domo. Di daftar user di kanan ini ada bot yang namanya Domo AI. Ini diklik aja, terus klik tombol add app. Saya akan pilih server yang tadi baru dibuat, klik continue, lalu klik authorize. Selanjutnya, lakukan verifikasi, kalau kita adalah manusia. Oke, untuk membuat video menjadi anime atau 3D, ketik comment slash video. Terus upload aja video yang ingin diubah. Untuk promenya ini ditulis singkat aja sesuai isi videonya, lalu tekan enter. Nah, kita harus setting dulu. Setelahnya saya akan set ke Japanese anime. Untuk durasinya saya akan set ke 5 detik, dan ini maksimalnya cuma bisa sampai 10 detik pada 1 kali convert. Saya akan klik tombol start, AI-nya lagi mikir dulu. Dan sekarang saya sudah masuk antrian untuk diproses. Oke, ini kira-kira 7 menitan ya prosesnya. Kalau video kalian lebih dari 10 detik, berarti harus dipercah dulu menjadi 10 detikan, terus di-convertin satu-satu. Nah, setelah beres semua, baru saya mungkin lagi pakai video editor. Nah, ini hasilnya, karena saya pakai akun gratis, jadi ada watermark-nya. Ini cukup bagus sih, walaupun masih ada sedikit glitch di sini. Selain itu, Domo juga bisa mengubah foto menjadi video. Tinggal klik comment slash animate, lalu upload image yang ingin kita ubah menjadi video. Oke, ini hasilnya cuma berubah di 3 detik, dan ini wajah orangnya sedikit berubah ya. AI tool selain yang bisa mengubah image menjadi video, dan juga text menjadi video, adalah RunwayML, dan Pika Labs. Pika ini statusnya masih beta, dan saat ini masih gratis. Pika memiliki 3 fungsi utama, mengubah text menjadi video, mengubah image menjadi video, dan juga menggunakan video sebagai referensi, untuk menyeret video baru. Mari kita mulai dengan mengubah text menjadi video. Kita masukin promnya, untuk video yang ingin kita buat. Saya akan bikin video gunung-gurun dengan kabut. Di sini saya tambahkan juga kata kunci seperti aerial shot dan cinematic, untuk memperjelas komposisi yang saya inginkan. Di video option, kita bisa pilih aspect ratio dan frame rate. Saya akan biarkan aja ke default, lalu di motion control, kita bisa set pergerakan kameranya. By the way, di sini kita bisa pilih lebih dari satu pergerakan kamera, tapi saya akan set ke zoom in aja. Dan untuk kekuatan pergerakannya, saya akan coba set ke 3. Di settingan parameter, saya akan tambahkan negative prompt untuk menjelaskan hal-hal yang tidak saya inginkan di video. Untuk settingan lain di sini, saya akan biarkan aja. Terus tinggal klik tombol ini untuk generate videonya. Proses generate video di PK ini biasanya hanya memakan waktu sekitar 1-2 menit, jadi lebih cepat kalau dibandingin domo. Oke, udah beres. Mari kita lihat hasilnya. Lumayan bagus, walaupun masih agak kurang detail ya, jadi agak sedikit kurang realistik. Nah, dan kalau nggak suka dengan hasilnya, kita bisa di try untuk generate lagi. Oke, ini hasilnya terakhirnya lebih bagus dari sebelumnya, dan juga sedikit lebih detail. Di PK ini juga kita bisa generate video dengan style yang lain, seperti 3D animation. Di promptnya itu tinggal kita tambahin aja kata 3D animation. Nah, terus di sini juga ada opsi untuk edit, dan nambah durasinya sebanyak 4 detik, supaya total durasinya itu jadi 7 detik. Oke, kita lihat dulu fungsi editnya, dan saya akan generate dulu video baru. Oke, ini videonya udah di generate, promptnya simpel aja. Nah, di tengah-tengah sini, saya ingin menambahkan kapal laut. Untuk itu kita bisa klik edit, dan saya akan klik opsi modify region. Saya akan set regionnya di sekitar sini, ini lokasi di mana kapal lautnya akan muncul. Lalu di promptnya, saya akan tambahkan kata ship alias kapal laut, dan klik generate. Oke, ini hasilnya, udah ada kapal laut zaman dulu. Ini lumayan bagus, tapi kurang sesuai dengan ekspektasi saya. Nganya saya nambahin 1, tapi jadi ada 3. Sebelum saya bahas fungsi edit lainnya di Pika, saya akan coba mengubah image ini menjadi video. Saya upload dulu image-nya, untuk promptnya saya akan coba tulis seperti ini dulu aja, dan kamera motionnya saya akan set ke zoom in lagi, tapi kekuatannya saya akan biarkan aja di angka 1. Saya akan langsung generate. Oke, sebenarnya cukup bagus, cuma menurut saya pergerakannya masih terlalu cepat. Saya akan coba reprom, dan di promptnya saya akan tambahkan slow movement, lalu generate lagi. Oke, ini udah agak mending, kamera motionnya memang masih cepat, tapi kemungkinan ini karena durasinya juga cukup pendek ya, cuma 3 detik, jadi saya akan coba tambahin durasi 4 detik, dan saya harus generate lagi. Nah, dengan penambahan durasi, motionnya jadi sedikit lebih baik, walaupun di bagian akhirnya kelihatan agak ngeblur. Ini sebetulnya karena relighting yang saya masukin di prompt, harusnya sih tadi nggak perlu pakai relighting ya. Dan barusan juga saya coba animasikan foto ini, ini foto yang sama dengan yang tadi dipakai di domo. Kalau di pika, wajahnya nggak berubah, tapi tetapkan matanya sedikit aneh. Tapi selain itu, secara overall, saya lebih suka yang di pika. Saya akan edit, dan di sini saya akan pilih opsi expand canvas. Jadi aspek rasionya ini, saya akan ubah menjadi 16 banding 9, supaya videonya jadi lebar. Oke, hasilnya nggak sesuai harapan, backgroundnya diubah sama AI-nya. Ini karena prompt yang saya masukin kurang jelas. Saya akan reprom dan tambahkan sedikit informasi, supaya AI-nya nggak bingung. Nah, setelah di reprom, hasilnya jadi lebih baik, dan di backgroundnya juga ada kelihatan orang jalan-jalan ya. Tentunya juga kita bisa extend durasinya, dan upscale resolusinya. Dan ini hasilnya setelah di extend dan di upscale. Video yang dihasilkan pika, pergerakannya itu bisa menjadi lebih baik, kalau kita menggunakan video lain sebagai referensi. Saya akan menggunakan video ini sebagai referensi untuk generate video baru. Videonya saya upload dulu, dan saya ingin membuat video sebuah tank di planet Mars. Saya akan tambahkan juga prompt negatif. Oke, ini udah beres, tapi tanknya kelihatan aneh. Saya akan coba di-try, siapa tau jadi lebih bagus. Dan ini udah agak mendingan lah ya, walaupun tanknya jadi jalan mundur. Jadi pika ini memang masih banyak kekurangannya juga, tapi wajar, karena masih beta. Aksesnya masih 100% gratis, cuma di videonya ada watermark. Sebenernya nggak ada masalah juga, walaupun masih pasang watermark, karena saat ini masih 100% gratis, dan saat video ini dibuat, itu nggak ada limit berapa video yang bisa kita generate. Tapi untuk bisa akses pika, harus masuk waiting list dulu. Saya sendiri nunggu sekitar 2 mingguan lebih. Nah, alternatif dari pika yang udah lebih lama buka ke publik, adalah runway ML. Sebelumnya saya udah pernah bikin beberapa video tentang runway ML. Kalau kalian tertarik, kalian bisa lanjutin nonton salah satu dari video ini.